oke semuanya yang penasaran bagaimana saya membuat atau memasak sayur roden silahkan kalian simak terus videonya jangan di skip terima kasih ini dia hasilnya musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya welcome to my youtube channel hello bun, hello mam, hello semuanya apa kabar kalian disana share menu masakan kali ini saya akan membuat sayur lodeh, tahu tempe, dan terong versi jawa jadi ini itu sayur lodeh yang tidak pakai kunit jadi warnanya itu natural gitu oke bunda-bunda di kesempatan kali ini sayur lodehnya saya menggunakan tahu tempe, ada sedikit cabai hijau dan juga terong ungu ini terongnya kecil-kecil kayak gini ungu nanti aku potong kecil juga dan juga saya akan menambahkan sedikit ikan teri bahan dan bumbunya disini sudah ada yaitu ada ini bumbu tambahannya ada irisan lengkuas ada serai, ada daun jeruk sama daun salam ada bawang merah kecil yang sudah diiris tipis untuk bumbu halusnya saya menggunakan ketumbar, merica, sedikit terasi bawang putih, kemiri, cabai sesuai selera sama kuncur saya menggunakan kuncur juga untuk di blender artinya blendernya langsung menggunakan minyak dan pastinya juga ada sisantan aku menggunakan sisantan instan bumbu penyedatnya ada garam, micin gula merah atau bula jawa kalau mau menggunakan penyedat rasa saya juga boleh so awal pertama saya pastinya akan ngeblender bumbu halusnya yaitu ada merica, terasi, ketumbar kemiri, bawang putih, cabai sama kencur dan juga sedikit minyak untuk ngeblender bumbu halusnya si bawang merahnya saya enggak blender tapi nanti kita tumis sebentar gitu terus nanti aku juga akan goreng sebentar tahu tempenya ikuti terus bunda-bunda terasi kalau enggak maupun enggak apa-apa bunda-bunda kalau mau di skip ada kan yang kadang orang enggak suka terasi gitu tapi untuk saya saya suka jadi saya menggunakan terasi juga ini saya kasih masuk juga langsung si minyaknya dan kita blender dulu bumbu halusnya oke bunda-bunda ini bumbu halusnya sudah karena tadi itu pakai minyak agak jam gitu agak macet jadi aku kasih sedikit air biar mudah untuk di blender so lanjut kita goreng dulu sebentar tahu sama tempenya sebentar saja dan untuk digorengnya kita goreng sebentar tahu sama tempenya dan nanti tidak hancur dianya oke bunda-bunda ini digorengnya sebentar saja karena perongnya juga ciri-ciri kita goreng sebentar juga oke bunda-bunda kita goreng sebentar lalu kita tiriskan dulu di sebelah lalu nanti kita langsung ke misi bumbunya bumbu halus bawang merah bawang merah tadi yang sudah saya hiris pastinya kita sudah taruh disini tahu tempen sama perong kita langsung tunis saja bawang merah kita tunis sampai wangi lalu kita masukkan daun salam daun jeruk serai lengkuas teri sedikit ya terinya agak kering dulu kalau mau diganti dengan udang repun boleh ya bund atau udang kering gitu karena itu gak ada stok gak ada stok jadi aku gunakan terlalu kita langsung masukkan bumbu halusnya di sebelah rambut agak aku bumbu juga dikasih minyak kita masak dulu sebentar oke bunda-bunda setelah bumbunya agak kering kita masukkan sedikit dan sedikit air setelah air masuk dan mendidih kita masukkan secukupnya bumbu penyedapnya yaitu ada gula merah kasih garam juga sedikit kasih micin juga kalau mau penyedap rasa boleh kalau mau disegit pun boleh kalau saya dua-duanya saya pakai ada micin ada penyedap rasa dan lebih buruk kita aduk dulu lalu kita masukkan si tahu pempe sama seterong yang tadi digoreng setengah jangan lupa juga masukkan irisan cabai hijaunya biar lebih maknyoso nanti aku akan masukkan santan juga kita masukkan santan secukupnya ini aku menggunakan sepalo dan saya akan tes rasa dulu oke bunda-bunda setelah santan masuk dan saya juga sudah tes rasa nih rasanya sudah endolita fata morgana sedap tunggu sebentar dulu menggunakan api kecil gitu biar si terongnya lebih lembut pasti akan lebih maknyoso ya bunda-bunda semudah itu bikin sayur lodeh terong tahu tempe alias 3T plus cabai hijau biar dia ada pedas yang greget gitu loh oke bunda-bunda ini aku sudah mateng sayur lodeh 3T nya yaitu tahu tempe terong dan tinggal di plating seperti ini bentuknya oke bunda-bunda setelah saya plating nih taruh di dalam maka seperti ini si sayur lodeh jawa 3T terong tahu dan tempe cantik banget warnanya sedap banget rasanya oke bun oke mams oke semuanya ini hasil dari sayur lodeh jawa 3T tahu tempe terong yang saya bikin tadi dengan cara dan resep mudahnya pastinya seperti biasa dengan resep sederhana yang ada di kulkas bunda-bunda dan sudah siap dinikmati jika bunda-bunda ingin mencobanya di rumah untuk keluarga bunda-bunda tercinta silahkan saya mau akhir videonya juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya